Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi ada 27 provinsi di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan lebat mulai tanggal 13 hingga 20 September 2021. Kita akan melihat di wilayah Sumatera, hampir seluruh provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Begulu, Bangka Belitung, hingga Kelampung berpotensi hujan lebat. Sementara di Pulau Jawa, dari wilayah Banten hingga Jawa Timur juga berpotensi mengalami hujan lebat. Di Pulau Kalimantan kita melihat, Pulau Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara yang berpotensi mengalami hujan lebat. Begitu juga kalau kita melihat di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Utara adalah wilayah yang berpotensi hujan. Di bagian Timur Indonesia juga kita melihat Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat juga punya potensi hujan lebat yang sama. BMKG pun mengingatkan ada potensi hujan ekstrim yang terjadi selama 3 hari ke depan di beberapa provinsi di Pulau Jawa, yakni di Provinsi Banten, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan Jawa Timur. Keempat provinsi ini berada pada level siaga karena ada potensi cuaca ekstrim yang terjadi mulai tanggal 15 hingga 17 September 2021. Lalu bagaimana prediksi badan meteorologi dan klimatologi dan geofisika terkait curah hujan tinggi yang mulai mengakibatkan banjir di sejumlah daerah? Kita akan bergabung dengan Kepala BMKG, Wiko Rita Karnawati. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini curah hujan di beberapa daerah sudah mulai terlihat tinggi seperti diprediksi oleh BMKG dan sudah ada peringatan siaga banjir bahkan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya bagaimana penjelasan secara hidrologi dan juga dari BMKG terkait dengan cuaca beberapa pekan ini sampai tanggal 20 September 2021? Ya, yang perlu kami sampaikan bahwa selama satu minggu ini termasuk hari ini bahkan sejak kemarin di wilayah Indonesia ini sedang mengalami atau masuk kumpulan awan-awan hujan yang bergerak dari arah Samudera Hindia di sepanjang Ekuator menuju Samudera Pasifik tapi menyeberang, melintasi Kepulauan Indonesia dan saat ini sedang memasuki wilayah Indonesia bagian Barat. Kumpulan awan-awan hujan yang masif ini sering dikenal dengan fenomena Madden-Julian Oscillation. Dan inilah yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia untuk tiga hari hingga sepekan ke depan. Selain itu juga terjadi adanya ketidakstabilan atmosfer di Ekuator ya, akibat perbedaan tekanan udara serta juga adanya suhu muka air laut yang saat ini masih hangat di wilayah Indonesia dan adanya perlambatan, ketepatan angin, pembelokan angin semuanya itu mengakibatkan peningkatan pembentukan awan-awan hujan dan meningkatkan secara akumulatif intensitas hujan. Sehingga itulah tadi kenapa kami memperkirakan bahwa hingga tanggal 20 September masih ada sekitar 27 provinsi yang perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat. Demikian, Mbak. Oke, 27 provinsi. Kemudian BMKG mengkerucutkan lagi empat provinsi di Pulau Jawa Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang ditetapkan statusnya sebagai siaga banjir. Benar demikian kenapa empat provinsi ini, Bu Dwi Korita? Iya, jadi kami menerapkan sistem impact-based forecasting atau perakiraan berbasis dampak yang dikembangkan ini bersama-sama dengan PUPR dan juga waktu itu dengan BNPB dengan mengintegrasikan data hujan ini di overlay-kan juga ke data lahan, kondisi permukaan. Dan dari situ memang teridentifikasi untuk wilayah yang disebutkan tadi mulai dari Banten, sebagian ya, bukan berarti seluruh Banten tidak ya karena tergantung topografi lokal ke tempat ya tapi sebagian Banten, sebagian dari DKI, tidak seluruh DKI kemudian juga sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, DIY hingga Jawa Timur terutama yang cukup luas, yang terdampak itu Jawa Timur dan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang cukup luas dan Banten. Demikian. Baik, untuk Jakarta, Bu Dwi Korita karena ada peringatan juga cuaca ekstrim, hujan lebat bagaimana intensitas dan durasinya? Apakah di DKI Jakarta dan sekitarnya kita sebut Jabodetabek dengan termasuk sebagian wilayah Banten apakah intensitasnya tinggi dengan durasi yang juga tinggi? prediksi dari BMKG? Durasi yang lama? Iya, karena ini pancaroba ya jadi hujan-hujan dengan intensitas tinggi tadi durasinya biasanya tidak lama jadi beda dengan saat musim hujan ya ini kan masih transisi antara kemarau menuju hujan jadi durasinya tidak sepanjang apabila hujan terjadi di musim hujan tetapi benar intensitasnya tinggi demikian termasuk untuk DKI Oke, untuk DKI Jakarta siaga banjir apakah kita perlu mengkhawatirkan akan terjadi banjir besar seperti yang terjadi awal tahun tahun 2020 ya Bu awal tahun itu atau 2019 ada banjir di Jakarta apakah kita perlu mengkhawatirkan itu? kalau kita melihat fenomenanya bahwa durasinya tidak panjang logikanya tidak sebesar sedasyat saat kejadian awal tahun 2020 karena saat itu durasinya panjang memang selama berjam-jam itu ya beberapa jam itu turun terus hujan menerus ya beberapa jam kalau yang kami prediksi kali ini durasinya tidak panjang oke jadi banjir berpotensi namun tidak sebesar insya Allah dari segi logika pikir itu tadi insya Allah tidak seperti pada awal tahun 2020 2020 ya oke, kemudian apa yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim sampai tanggal 20 September 2021 ini Bu Dwi Korita tentunya kita harus apa ya mengenali lingkungan kita apakah kita berada di bantaran sungai atau berada di tepi apa di tepi danau ya atau di muara sungai ini zona-zona yang harus kita wakpadai akan rawan untuk mengalami apa luapan air sungai ataupun banjir atau di daerah tepungan meskipun tidak meskipun jauh dari sungai juga bisa mengalami genangan-genangan jadi kami mohon masyarakat lebih puas pada mengenali lingkungannya dan menjaga lingkungannya jangan membuang tampah jangan apa ya menyumbat atau bahkan justru membersihkan kanal-kanal saluran-saluran ya agar cukup menampung limpasan air serta juga terus memonitor informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG terutama melalui aplikasi mobile phone info BMKG ataupun sosial media dan website BMKG serta menyiapkan segala sesuatunya misalnya sering mengalami banjir di daerah tersebut sudah bersiap-siap apabila banjir sewaktu-waktu terjadi barang-barang sudah disiapkan apa mungkin ada pas siaga bentana apabila memang sudah menjadi langganan tetapi jangan panik sifatnya siap-siap dengan berdoa semoga tidak terjadi siap-siap dan tetap waspada Bu Dukarita karena ini kan peringatannya sampai tanggal 20 September 2021 terkait dengan cuaca ekstrim di DKI Jakarta setelah tanggal 20 September apa prediksi ke depannya karena kan tidak mungkin ketika ada cuaca ekstrim 20 September ini akan berakhir cuaca ekstrim itu bagaimana mengupdate prediksi cuaca di sekitar DKI Jakarta kemudian di sejumlah provinsi lain di Indonesia ya kami terus akan memonitor perkembangan kondisi cuaca dan akan memberikan update setiap hari juga setiap 3 hari serta setiap minggu namun kalau kita berbicara apa tadi kondisi suhu muka air laut yang masih hangat tentunya intensitas penguapan pembentukan awan-awan hujan juga masih tinggi jadi sesungguhnya semakin ke arah bulan Oktober November itu justru curah hujan bulanan semakin tinggi dibandingkan saat ini ini baru awal musim hujan jadi belum ini baru memulai musim hujan jadi semakin ke arah bulan Desember itu kesenderungannya curah hujan semakin tinggi dan potensi hujan ekstrim juga dikhawatirkan semakin tinggi puncak musim hujan di bulan Januari Februari tahun 2022 dan itulah yang dikhawatirkan puncak kondisi ekstrim dapat terjadi baik karena ini masuk masa peralihan juga sudah mulai harus waspada terkait dengan perubahan cuaca ini terima kasih Ibu Dwi Korita kepala BMKG sudah berbagi informasi kepada masyarakat melalui kompas petang sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati